Halo, selamat malam Pak Saya dengan Asril Pak dari Dendikasa Saya mau konfirmasi Bagaimana Pak, kelanjutan penutang Bapak Jerimia Malawi ini Pak? Kenapa? Ya halo, bagaimana Pak, kelanjutannya Pak? Karena kemarin kan, sesuai yang Bapak sampaikan kemarin Karena memang mau dibantu Nah ini sudah waktu berjalan Berjalan terus Nah kita berharap ini penanganannya bisa secepat mungkin Pak Ya halo Oh yaudah, ya makasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di DTikasa Salam sehat selaras jiwa dan raga Teman-teman, pagi ini hari Sabtu Jam 7 Kita sudah siap-siap Akan berangkat menuju Merak Yang mana? Tempo hari kita dihubungin oleh salah seorang Anggota keluarga Bapak Jerimia Yang berada di Jambi Hari ini kita sudah membuat kesepakatan Kita akan bertemu di lokasi Bapak Jeremy berada Mereka akan membawa Bapak Jeremy pulang ke Jambi Pagi ini kita sedang siap-siap akan berangkat dan mempersiapkan semuanya Karena kita akan memandikan dan membawa beberapa orang tim untuk memegang Nah, saat sedang siap-siap Kami menerima telepon dari salah seorang keluarga Bapak Jeremy Yang rasa-rasanya kurang mengenakan Halo Pak Halo Ya, gimana Pak? Masih di lokasi Pak Jam berapa Pak? Kita ke lokasi? Kita janji pagi ini ya? Janji, kalau ke lokasi kami sudah semalam sore Pak Langsung dari pelabuhan langsung ke sana Oh Bapak sudah mengambil Pak Jeremy? Sudah Pak, tapi itulah kesalahan saya Bapak ngambilnya jam berapa? Sampai di sana jam jam 5 sore Jam 5 sore? Kemarin? Iya Pak, iya kemarin Sehari sebelumnya Bapak hubungi saya Bapak bilang hari Sabtu Kemudian saya, yaudah Kita siapkan hari Sabtu Tim kita sudah siap Kita juga sudah prepare semuanya Nah, ini pagi ini kita sudah mau berangkat ini Pak Ternyata sudah Bapak bawa Kenapa tidak bilang-bilang? Maksudnya itu kenapa tidak bilang mau dibawa? Saya tidak ada masalah Justru saya senang Bapak bawa Bapak bawa dari Bapak jemput itu saya senang, bersyukur Memang itu yang saya harapkan selama ini Tetapi mungkin ini caranya saya pikir ini agak kurang menghargai Saya tidak dikasih tahu, tahu-tahunya pagi-pagi kita sudah siap-siap Bapak sampaikan sudah diambil dan bahkan sudah dibawa ke Bekasi Nah, ini bagaimana ceritanya Pak? Kenapa bisa begini? Halo Iya Pak Kenapa bisa begini? Ini adalah Pak Itu memang sudah kelelahan saya Saya pun Meninta maaf Pak Bapak-bapak Yang jelas kalaupun memang Nanti Nanti ini ya Pak Karena yang Menjemput ini kan Seperti tidak enak Seperti itu Kemudian kepada seorang Saya pun Saya Rekam saja Rekam Tidak usah Tidak gitu Pak Jadi saya memulai bahwa Tidak mengubah Tidak begitu Pak Jadi Ya makanya disini Saya Ini pun saya mencuri ini Karena Tidak selesai waktu Tempat untuk Menemput Bapak Karena mungkin Yang Yang dilukas ini Tidak cocok mungkin Tidak sepenuh kira Tidak sepenuh Tidak sepenuh Tidak sepenuh Tidak sepenuh Yang mengantar kami ke Jambi Kan lain orangnya Pak Lain orangnya Kalau ini yang bawa kami Ke Begasi ini Pak Orangnya Gimana Enggak Pokoknya Kalau Dijepik Tadi apalah Kayak Kalau bahasa Banyak masalah Saya mau Gini sama Bapak Aku gini Tersuka Dengar saya Tidak sepenuh Tidak sepenuh Yang tidak suka Siapa Yang di Jakarta Siapa Siapa Menteri Polisi Oh yang kasar Ditelepon itu Iya Itulah Ini Ini Kayaknya Tidak sepenuh Dapat Karena Kan saya Sintira Keluar Kemara itu Video Rekam Tidak sepenuh Dari Jadi Itu untuk Dibagimu Aja Dari Dari situ Saya pikir Semoga Biasa Dari Malam Tidak Bisa Kemana-mana Selalu Di Depangi Depangi Ya Saya pun Mau Menyikpun Bapak Mau Bapak Jadi Takutnya Gini Kalau Saya Tidak Bentar Tidak Tidak Marah Tidak 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 Kalau Dia Polisi Kenapa Memang Polisi Mau Siapa Aja Ya Harus Ada Tata Kerama Pak Bukan Karena Ada Bukan Karena Polisi Harus Melanggar Tata Kerama Tidak Menghargai Orang Ya Tidak Seperti Itu Pak Meskipun Dia Polisi Mau Pangkatnya Seperti Apa Ataupun Dia General Ya Tetap Harus Menghargai Orang Pak Saya Bukan Ingin Diharga Hargain Banget Enggak Tetapi Paling Tidak Kasih Tahulah Saya Gitu Kan Enak Begitu Kan Kalaupun Bapak Enggak Berkenan Di Video Ya Kita Juga Enggak Penting Bapak Ngasih Tahu Kan Itu Adap Sepan Santun Itu Kan Seperti Itu Pak Kita Orang Timur Pasti Punya Adap Sepan Santun Kita Harus Menghargai Orang Orang Yang Sudah Berjasa Buat Kita Bukan Video Yang Saya Inginkan Kalau Keluarga Tidak Menginginkan Tidak Berkenan Di Video Ya Kita Tidak Bakal Video Pak Kita Juga Punya Kode Etik Pak Kita Juga Punya Kode Etik Tetapi Komunikasi Harus Kita Jalankan Harus Kita Sampaikan Jangan Sampai Janji Janji Kita Kita Ingkari Yang Sebenarnya Orang Sudah Memprepare Itu Semua Orang Sudah Meninggalkan Pekerjaannya Nah Kan Kalau Kayak Begini Kan Artinya Bapak Mengingkari Janji Saya Sudah Prepare Kita Sudah Siapkan Sudah Tinggalkan Hal-hal Yang Lain Gak Taunya Bapak Sudah Bawa Sendiri Gitu Loh Pak Sebenarnya Itu Aja Permasalahannya Bagi Saya Itu Tidak Penting Pak Tidak Penting Bapak Mau Ketemu Saya Juga Sebenarnya Tidak Ada Kepentingan Juga Saya Saya Tidak Mengharapkan Apa-apa Tidak Tidak Minta Imbalan Tidak Tidak Cuman Yang Enaknya Itu Kan Ya Komunikasi Ini Kita Sudah Siap Saya Sudah Siap Saya Tanya Bapak Tidak 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 Aja Yang Saya Selah Sesalkan Paling Tidak Dikasih Tahu Kan Enak Kalau Ini Kan Tidak Memberitahu Itu Yang Bikin Kecewa Juga Tapi Intinya Saya Senang Jeremy Diambil Itu Aja Tetapi Yang Mengambilnya Yang Ini Acaranya Yang Tidak Ada Komunikasi Gitu Ya Sudah Dibawa Aja Pak Jeremy Mudah Mudah Selamat Sampai Tujuan Itu Aja Ya Nah Seperti Itulah Pembicaraan Komunikasi Kita Pada Pagi Hari Ini Sebenarnya Saya Jujur Saya Tidak Kecewa Saya Tidak Mendapatkan Video Sebetulnya Esensinya Bukan Itu Kecewaan Itu Mengingkari Janji Mereka Mengingkari Janji Mereka Minta Bertemu Saya Di hari Sabtu Pagi Kemudian Saya Memprepare Waktu Saya Karena Kan Jujur Saja Jadwal Kami Sangat Padat Banyak 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 Orang Orang Yang Akan Kami Bantu Nah Kemudian Kita Batalkan Yang Lain Dan Kita Prepare Yang Ini Kita Siapkan Untuk Bapak Jeremi Tetapi Secara Sepihak Mereka Ternyata Sudah Membawa Bapak Jeremi Kemarin Nah Ini Sangat Disayangkan Mereka Menjemput Bapak Jeremi Secara Diam-diam Tanpa Sepengetahuan Kami Yang Kami Butuhkan Sebenarnya Ketepatan Janji Dan Saling Harga Menghargai Kita Orang Timur Adap Ketimuran Itu Semestinya Kita Pakai Saling Harga Menghargai Ada Tata Kerama Nah Itu Yang Kami Harapkan Sebenarnya Tadi Keluarganya Yang Menelpon Tadi Mengatakan Bahwa Ini Atas Instruksi Bapak Mantan Polisi Nah Ini Kenapa Kok Polisi Lagi Apakah Seorang Polisi Harus Melanggar Etika Tata Kerama Kan Tidak Seperti Itu Polisi Juga Harus Tetap Harga Menghargai Meskipun Dia Seorang General Tetap Harus Harga Menghargai Nah Kami Tidak Tau Ini Kok Secara Kebenaran Kemarin Yang Berbuat Adalah Yang Diduga Seorang Polisi Yang Sekarang Juga Diduga Seorang Polisi Dari Kata-kata Keluarganya Tadi Lama-lama Saya jadi Berfikir Apakah Seperti Ini Polisi Di Indonesia Ya Kita Berharap Apapun Siapapun Orangnya Apapun Pangkatnya Adab Sopan Santun Tata Kerama Tetap Harus Kita Lakukan Tapi Apapun Itu Kami Sangat Senang Bapak Jeremia Berhasil Dibawa Oleh Keluarga Karena Sudah Cukup Lama Kami Membantu Bapak Jeremie Satu Tahun Berlalu Hari Ini Bapak Jeremie Dibawa Oleh Keluarga Nah Itu Suatu Kebanggaan Bagi Kami Suatu Kesenangan Bahwa Kerja Kami Membuahkan Hasil Nah Kita Berharap Bapak Jeremie Selamat Sampai Tujuan Tanpa Kendala Di Jalan Dan Mudah-mudahan Keluarga Mengurus Dan Mengobati Bapak Jeremie Di Kampung Halaman Oh iya Satu Lagi Sebenarnya Kenapa Kami Ingin Harus Bertemu Dengan Bapak Jeremie Nah Disini Kami Akan Menyampaikan Bahwa Kemarin Ada Donasi Dari Penonton Detik Asa Nah Ini Saya Sampaikan Ini Ada Donasi Dari Ibu Sisilia Wahyuni Sejumlah Rp350.000 Kemudian Ibu Ripka Susilo Sebanyak Rp1.000.000 Nah Ini Diperuntukkan Untuk Bapak Jeremie Tetapi Sangat Disayangkan Uang Ini Tidak Bisa Kita Serahkan Kepada Bapak Jeremie Karena Kita Memang Tidak Diperkenankan Untuk Bertemu Nah Nanti Uang Ini Saya Akan Berkomunikasi Dengan Donatur Dan Uang Ini Akan Kita Kembalikan Kepada Yang Bersangkutan Disini Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Ibu Sisilia Dan Ibu Ripka Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Atas Donasi Ibu Niat Baik Ibu Sudah Dicatat Oleh Yang Maha Kuasa Tetapi Sangat Disayangkan Niat Baik Ini Terkendala Karena Sesuatu Hal Nah Nanti Saya Akan Hubungi Ibu Kembali Baik Teman-teman Terima Kasih Sudah Mengikuti Perjalanan Kami Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai